Guru bukan lagi sebagai fasilitator, tapi dia menjadi arsitek proses pembelajaran. Teman-teman tahu arsitek ya, arsitek itu kan yang bikin rumah ya. Dia yang bikin jembatan, dia yang bikin gedung-gedung tinggi. Menurut Anda para arsitek itu, dia ikut ngaduk-ngaduk semen nggak ya? Jawab di chattingan Zoom. Tapi luar biasanya arsitek itu, rumah yang dia gambar, gedung yang dia gambar, jembatan yang dia gambar, bisa terwujud sebagaimana yang dia gambar. Padahal dia tidak ikut membangunnya. Yang dia lakukan adalah, dia membuat urutan-urutan cara membangunnya. Dia bekerja sama dengan orang lain yang menjadi mandor, menjadi tukang bangunannya, yang dia awasi setiap hari, seminggu sekali, atau bahkan sebulan sekali. Yang penting semuanya melihat pada rancangan yang ada. Nah, teman-teman sekalian, apa bedanya dengan tugas guru? Kalau arsitek itu gedungnya belum jadi, dia sudah merancang, nanti jadinya kayak begini. Guru kan sama, nanti setelah enam bulan ketemu saya, setelah satu semester ketemu saya, nanti siswanya bisa apa? Nah, sama persis kan? Nah, cuma di arsitek itu yang dibuat adalah gambar dan strategi membangunnya. Sementara dalam pendidikan, ujungnya itu adalah kompetensi yang dimiliki siswa. Tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran, dan yang kita buat adalah strateginya supaya siswanya bisa mendapatkan kompetensi sebagaimana yang sudah kita sampaikan. Disitulah kalau Anda belajar pedagogi, kita mengenal istilah desain instruksional. Saya teruskan mengenai kompetensi tadi. Jadi, tadi disampaikan bahwa guru harus memahami enam hal. Yang pertama, memahami bagaimana teknologi dipakai untuk pendidikan. Kedua, guru harus mulai terbiasa mengembangkan kurikulum dan assessment. Banyak guru-guru nanya ke saya, nanyanya begini. Prof, bagaimana caranya mengukur bahwa di online itu saya berhasil mengajarkan mereka atau tidak? Itu biasanya saya balik bertanya, loh kok tanya saya. Dulu Anda mendesainnya bagaimana? Sampai enggak tahu cara mengukurnya. Karena kalau kita belajar pedagogi, waktu Anda membuat rencana pembelajaran, Anda kan harus tahu cara mengukurnya bagaimana. Nah, jadi itu adalah hal kedua yang harus dikuasai guru. Yang ketiga adalah pedagogi, ilmu mendidik, ilmu mengajar. Cuma sekarang ilmu mengajarnya adalah ilmu mengajar di lingkungan online. Dan yang keempat adalah bagaimana guru bisa menggunakan atau memanfaatkan IT dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kelima, bagaimana guru bisa mengorganisasi dan mengadministrasi profes pembelajaran. Dan yang terakhir, bahwa guru itu harus menjadi pembelajar seumur hidup. Jadi, kalau mau dapat ilmu baru, mau dapat pelatihan, sekarang bukan lagi jamannya menunggu. Karena semua sudah ada di tangan kita. Guru-gurulah yang menentukan hari ini mau nonton drama Korea atau mau belajar dari guru lain. Kitalah yang akan menentukan hari ini mau buka YouTube yang isinya adalah bagaimana menjadi guru yang baik atau YouTube-nya isinya TikTok. Kita semua yang menentukan karena ilmunya sudah ada di internet semua. Jadi, kita harus meninggalkan kebiasaan belajar kalau ada seminar. Belajar kalau ada yang nyuruh. Belajar kalau ada program pelatihan dari sekolah. Itu masa lalu. Makanya Vietnam, Laos berusaha mengejar kita semua dengan cara mereka belajar secara mandiri. Nah, dari sini kalau saya percepat Bapak-Ibu sekalian. Ini yang dikatakan oleh Mas Menteri. Sekarang itu masanya guru merdeka. Yang namanya merdeka belajar itu tidak akan bisa terjadi kalau gurunya tidak merdeka. Apa kemerdekaan yang dimiliki oleh seorang guru masa kini? Anda merdeka dalam menentukan tujuan pembelajaran. Kebutuhan di Sumba, kebutuhan di Tidore, kebutuhan di Aceh, kebutuhan di Semarang, kebutuhan di Lampung, kebutuhan di Pontianak. Sama atau tidak? Berbeda. 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 Setiap tempat punya kebutuhannya masing-masing. Jadi Mas Menteri mengatakan Anda sebagai guru bebas menentukan tujuan pembelajaran yang dibutuhkan oleh masyarakat Anda masing-masing. Anda merdeka dalam menentukan strategi pembelajarannya karena tiap tempat itu beda-beda. Nah saya selalu mengatakan begini Romo, jangan pernah kita mengeluh dalam kondisi apapun. Karena kakek saya mengatakan begini, guru sejati itu adalah guru yang dalam kondisi apapun Dengan peralatan dan keterbatasan yang ada, dia bisa memberikan yang terbaik bagi peserta didiknya tanpa syarat. Itulah guru sejati. Itulah yang diajarkan sendiri oleh Yesus kepada kita. Jadi yang saya lakukan sekarang adalah, dimanapun saya berada, saya bisa memberikan yang terbaik. Nah teman-teman sekalian, kita ini masih beruntung bisa pake Zoom ini, masih beruntung. Saya masih mengajar seminggu sekali malam hari ke guru-guru di 3T, itu hanya dengan pake WA. Hanya pake WA mengajarnya. Karena tidak bisa menggunakan Zoom karena keterbatasan internet. Tetapi mereka yang saya ajar pake WA itu sudah menerbitkan buku. Sudah 59 buku nasional terbit dari mereka. Kenapa? Karena mereka memiliki DNA guru sejati. Anda merdeka dalam menentukan model pembelajaran. Anda merdeka dalam menentukan bahan pembelajaran. Anda merdeka dalam menentukan media pembelajaran. Anda merdeka dalam menentukan evaluasi pembelajaran. Teman-teman sekalian, jadi kalau zaman dulu kita sering mengeluh karena terlalu banyak administrasi dari Kemendikbud Pusan, nah sekarang sudah dibebaskan, dimerdekakan oleh Mas Menteri. Karena pada hakikatnya, hanya dengan kebebasan itulah maka kita bisa melatih. Bahkan Mas Menteri mengatakan, mau apapun yang terjadi di kemudian hari, yang penting adalah tiga, literasi, numerasi, dan karakter. Iya kan? Nah, kenapa? Karena kita tidak tahu yang terjadi di masa mendatang. Tapi pasti mereka akan menjadi manusia yang harus menjalani kehidupan. Jadi sebenarnya, bagaimana kita meningkatkan literasi peserta didik kita, numerasi, dan karakter. Tolong catat baik-baik Bapak Ibu Guru. Tugas Bapak Ibu Guru itu sederhana sebenarnya. Hanya satu, yaitu membuat peserta didik ketagihan belajar. Itu saja. Sebagian besar tugas kita sebagai guru sudah selesai. Mana caranya ya membuat anak-anak kita tergila-gila belajar? Bagaimana cara membuat anak-anak kita ketagihan belajar? Di sinilah kita membutuhkan strategi. Kita harus membuat proses belajar itu menjadi proses yang menyenangkan, yang menarik, yang penuh dengan seni, yang menarik, terus yang lain, yang indah. Untuk tahu kita itu mengajarnya menarik atau menyenangkan, kita harus tanya ke siapa? Ya, tanya kepada siswanya. Seberapa sering Bapak Ibu Guru nanya ke siswanya, bagaimana? Senang nggak belajar? Atau yang saya berikan mengembirakan apa tidak? Nah, oleh karena itu disitulah kita harus memeras inovasi kita. Memeras kreativitas kita supaya belajar itu menjadi menyenangkan. Dan kita tidak bisa tahu tanpa bertanya ke siswa kita. Itulah maka kemudian keluar jenis-jenis pembelajaran yang sekarang diperbolehkan. Apa itu? Nih dia. Ini adalah model-model pembelajaran yang bagi anak-anak mengasihkan. Pokoknya guru jangan kebanyakan ngomong di depan kelas. Anak-anak bosan. Anak-anak milenial itu bukan pendengar yang baik. Menurut riset, anak-anak milenial itu mereka bukan pendengar yang baik. Tetapi mereka adalah pembelajar yang cepat. Saya kasih contoh yang sederhana. Saya pengen ngobrol sama Romo Mikael. Halo Romo. Romo Mikael. Ini kan banyak guru agama ya. Ya, calon guru agama kebanyakan. Calon guru agama. Kira-kira anak-anak kalau kita asasi ayat-ayat di kitab suci, apa yang ada di kepala mereka? Kalau dikasih ayat kitab suci, Sepertinya kurang terlalu ini, Prof. Terlalu datar ya? Ya, datar saja. Datar saja. Oke, sekarang saya mau kasih contoh, Romo. Kalau saya misalnya guru agama nih, Ngajar SMA gitu ya, kelas 1 ya, Romo ya. Ya. Saya kasih tugas begini, saya bilang sama mereka, Adek-adek mau nggak dapat nilai 100? Kira-kira di kelas jawabat, Pak Romo. Pasti jawabnya mau. Pasti mau. Oke, kalau mau nilai 100, saya kasih sekarang juga 100, Tapi syaratnya 1. Tolong kasih saya nama temanmu yang sekarang kamu lagi berantem sama dia. Kasih 3 nama, maka saya akan kasih nilai 100. 3 nama saya kasih, kemudian saya kasih mereka nilai 100. Oke, Romo? Ya. Minggu depannya lagi, saya tanyakan lagi, Mau dapat nilai 100 lagi nggak? Kira-kira mereka jawab apa, Romo? Pasti. Pasti mau. Nah, mau. Sekarang saya kasih syaratnya berbeda. Apa itu? Nah, tolong kasih tahu nomor telepon, Alamat, Atau email dari musuh yang minggu lalu Anda kasih namanya 3 itu. Pasti cepat kan, Romo? Dulu temenan kok sekarang berantem, ya nggak? Iya, iya. Dapat saya nama ini, dapat 100 semua. Happy kan semua, Romo? Iya, pasti. Nah, minggu depannya lagi, Ujian tengah semester, Romo. Mau dapat 100 lagi? Mau, Pak. Bapak, gimana caranya? Bapak kasih waktu 1 bulan Untuk menjawab satu pertanyaan ujian tengah semester. Pertanyaannya adalah Minta maaf dan perbaiki hubungan Anda Dengan ketiga musuh Anda itu. Bapak, gimana kira-kira Romo? Gampang nggak itu? Pasti langsung penerapan ya, ya. Emang, kan katanya kasihilah musuhmu. Katanya kita harus berani meminta maaf Terlepas dari kita benar atau salah. Iya, Moe, ya? Iya. Nah, mereka jalankan aja itu. Ternyata tidak mudah, ya. Minta maaf, kita merasa selalu benar. Ya, hal-hal semacam itu. Yang namanya misalnya itu Problem Based Learning itu Nggak usah rumit-rumit, Romo. Yang kayak gitu aja. Anda kan punya masalah. Masalahnya apa? Hubungan tidak baik dengan orang lain. Ayo perbaiki. Waktunya 1 bulan. Nanti Romo akan nelpon temannya itu. Udah baikan belum? Dia minta maaf apa enggak? Iya, nggak, Moe? Iya, iya, iya. Nah, itu namanya Problem Based Learning sederhana. Project Based Learning misalnya. Romo mengatakan Susah sekali kita ini Terutama di Sumba mendapatkan air, ya, Romo, ya? Iya, betul. Ayo kita cari cara. Jadi, dalam pelajaran fisika kali ini Kita nggak ngapa-ngapain. Selama satu semester Kita cari caranya Bagaimana kita bisa Mengalirkan air ke tempat saya. Itu Project Based Learning, Romo. Kelasnya mau jalan-jalan Mau belajar dari orang lain Mau bikin bambu Mau nari-nari dari sungai Silahkan dilakukan. Karena yang penting Projectnya jalan. Apakah mungkin dikerjakan sendiri? Kan nggak mungkin, Romo, ya? Pasti akan rame-rame Satu kelas. Di situ kita belajar kerjasama. Di situ kita belajar gotong-royong. Itu Project Based Learning Kami sangat bahagia Sangat bersyukur Karena mengalami Kesempatan yang luar biasa Kami mendapat pencerahan Yang sangat praktis Tidak saja teoritis Kadang-kadang kami Mengetahui teorinya Tapi bagaimana Mengaplikasikan itu Sulit sekali Utama soal khos tadi Lalu berpikir Pembelajaran di abad 21 itu Sesuatu yang Apa ya? Tidak mudah dipahami Terjangkau Padahal sebenarnya Modelnya tadi itu Motodenya Sebenarnya yang jalan saja Misalnya yang problem based learning Inquiry Atau Beberapa model Pembelajaran tadi Nah ini dengan Contoh-contoh praktis ini Membuat kami Lebih 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 diperkaya Dan kami akan mencoba Untuk menerapkanlah Dalam tugas Sebagai guru Dan adik-adik ini Sebagai calon guru Mudah-mudahan mereka Siap menjadi guru Di abad 21 Untuk itu Sangat dari hati yang tulus Kami mengucapkan Terima kasih yang berlimpah Atas kesetiaan Pro Untuk berbagi dengan kami Di tengah kesibukan Dan Mohon maaf Jika apresiasi kami Mungkin tidak Begitu Banyak